Ternyata nggak berbeda 25 tahun, tapi 36 tahun Oh my god, makin jauh banget ya guys Hi guys, welcome back to my youtube channel Finally, bentuk lagi bersama aku Andi Kayaknya kita udah lama ya guys, nggak bisik-bisik tetangga Tentang apa yang terjadi di negara Korea Selatan sana Dan kali ini aku akan kembali lagi menceritakan tentang Kasus yang heboh di Korea Selatan baru-baru ini Bagaimana ada seorang kapel pasangan Tapi usianya tuh terpaut sangat jauh banget gitu loh Ini pasti akan pembicaraan yang sangat menarik So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya Jangan lupa untuk klik like, komen, jangan lupa di subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian nggak ketikkan setiap kali aku upload video baru Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya Jadi, ketika aku mendengar cerita ini untuk pertama kalinya Aku pikir kayak, ah ini mah masalah biasa aja Karena kita sering banget menjumpai cerita-cerita yang seperti ini di sosial media Tapi, tiba-tiba cerita ini tuh langsung kayak meledak lagi Kayak semua orang tuh jadi tau gitu loh Dan kita juga harus membicarakan ini Ini karena seru banget Jadi, ini tuh ada seorang atau pasangan Youtuber couple gitu Yang bahasa Korea aja Kalau nggak salah namanya Kajangan Bumbu Kalau nggak salah ya pengucapannya Yang artinya pasangan manis yang sudah menikah Wow Pertama kali mereka mengupload video mereka di Youtube Itu tuh langsung membuat Doar Membuat orang-orang tuh pada heboh Kebingungan Karena itu bukan merupakan Ibu dan anak Atau nenek dan cucu Tapi, ini tuh bener-bener pasangan Mereka Pacaran atau menikah Mereka diduga memiliki selisih usia yang cukup jauh Sekitar 25 tahun Nah, si ceweknya ini Istrinya ini berusia 60 tahunan Ini bernama Miss Op Sementara suaminya Ini cowoknya Berusia 30 tahunan Dan aku nggak tau siapa namanya Lupa Ini sangat mengejutkan Karena maksud aku tuh kayak Usianya tuh 25 tahun Jadi, kalau misalkan yang tua cowoknya Itu kayak masih oke lah Masih wajar Tapi, kalau ceweknya yang tua banget itu Itu kayak udah nggak wajar banget Kayak, hmm Lo sama aja nikah sama nenek lo sendiri gitu Lalu, mereka itu udah kayak Memakai baju kapel Kayak anak-anak ABG Terus sudah makan bersama Tinggal bersama Dan mereka juga Kerja bareng kayak di sebuah pertanian kecil gitu Ya, seperti yang kalian lihat Pasti kalian mikirnya Wow, unik banget Jarang banget ada pasangan yang Seperti ini gitu Ya, pada awalnya banyak orang yang ngedukung kan Hingga akhirnya ada sesuatu Ada bukti yang mengungkapkan gitu kan Lalu, ada rumor-rumor yang mengatakan Bahwa sepertinya Mereka ini cuma settingan aja Supaya Di notice banyak orang Supaya banyak yang ngeliat gitu kan Ya, karena kalian tau lah Perbedaannya itu cukup jauh banget 25 tahun coy Apa yang mau lo dapetin gitu kan Lalu, orang-orang tuh juga Berspekulasi bahwa Ini kayaknya cowoknya ini Matre nih Mata duiten Mungkin aja ini ceweknya ini Si Miss Oak ini Punya warisan Punya tanah yang luas Ibarat kata gitu Makanya Cowoknya mau tinggal bareng Siapa tau pas dia Ini kan usianya udah Nenek-nenek ya guys Tiba-tiba dia meninggoy Kan bisa warisannya diambil Mungkin gitu Kata netizen sih begitu It's karena banyak orang Yang gak percaya Akan hubungan mereka Di kiranya settingan Nah, di video Youtube-nya mereka itu Mereka tuh mengatakan Ih, banyak orang deh Yang gak percaya Sama hubungan kita Mari kita tunjukkan Mereka ciuman dong Di video itu Oh my god Berasa nyium nenek sendiri gak sih Lalu masih ada Netizen yang julid Katanya itu cowok gak pernah Tersenyum di sepanjang video Ya mungkin karena memang Dia terpaksa ngelakuin ini semua Atau memang karakternya Memang begitu kan Ada orang yang gak suka senyum Ya guys di video Lalu tiba-tiba ada Film Dokumenter TV gitu Yang berjudul Gunggum Mania Kalau gak salah pengucapannya ya Nah, tim Dokumenter TV ini Pengen menyelidiki lebih dalam Sama hubungannya si Miss Oak sama suaminya ini Apakah ini real Atau settingan doang Dan akhirnya Crow Dokumenter ini Memawancarai mereka Dan kalian tahu Mereka ternyata Enggak berbeda 25 tahun Tapi 36 tahun Oh my god Makin Jauh banget ya guys Jadi suaminya itu Sebenernya lahir Antara tahun 1983 Atau 1984 Dan si suaminya itu Mengklaim bahwa Dia itu memiliki Dua hari ulang tahun Kayak Ini dia gak ngerti nih Yang tepat lahirnya Kapan dia mungkin lupa kali ya KTPnya ilang kali Sementara si Miss Oaknya ini Lahir tahun 1947 Dan usianya itu udah 70 tahun Coy Oh my god Ini waktunya dimana dia tuh Harusnya cucunya udah gede-gede Udah pada nikah seharusnya Tapi dia masih Sama Berondong Coy Nah selain ternyata Terungkapkan Kebedaan usianya itu 36 tahun Ada hal yang mencurigakan Lainnya Nah ketika diwawancarai Mereka ngomong Kalau mereka berduanya Bertemu Di salah satu restoran Pada saat mereka makan Tapi fakta sebenernya Mereka tuh sebenernya Bertemu di sebuah tempat Yang bernama Tabang Tabang itu kayak Semacam kedai kopi kuno Di Korea sana Dan istrinya Si Miss Oak itu Usianya tuh 10 tahun lebih tua Dari ibu kandung Si cowoknya itu Oh my god Ini mah parah banget ya Maknya gimana Yang ngeliat Lo gak digebukin Lo nikah sama Nenek lo sendiri Lalu Tim dokumenter filmnya itu Gak lupa Mewancarai tetangga Sekitarnya Ditanya-tanya Siapa tau Bisa aja dia bohong Tapi ternyata Bener Tetangganya tuh Mengiakan Kalau mereka tuh Seringkali Terlihat Tinggal bersama Dalam beberapa waktu Yang lalu gitu Jadi Memang Bener nih Mereka memang Tinggal Seatap guys Lalu Habis tetangganya Diwawancarai Baru Temennya nih Temen dari pihak Cowoknya Diwawancarai Dan temennya tuh Mengatakan Kalian penasaran gak sih Kenapa Dia bisa berlaku Seperti itu Dan Bisa melakukan Hal-hal Seperti ini Tiba-tiba kan Lalu Mereka menjawab Sejak dulu Pas dia waktu Masih muda Dia tuh Sangat amat Menghormati Yang namanya Orang tua Hingga Akhirnya Tiba-tiba Ayahnya tuh Sakit keras Dan Meninggal dunia Dan Dulu waktu kecil Dia tuh bisa disebut Anak mama gitu Anak mami Anak emak Kesayangan Yang kayak dimanja Banget gitu loh Dan tiba-tiba Ibunya Mengidap penyakit Kanker Dan tentu Sulit baginya Untuk Bersandan lagi Sama ibunya Karena ibunya Udah sakit-sakitan Dan dia gak Bisa Apa ya Islanya Cuhat lagi ke ibunya Hingga akhirnya Dia ketemu Sama Miss Oak Dan akhirnya Jatuh cinta Mungkin dia melihat Miss Oak Sebagai pengganti ibunya I think gak ngerti juga Gue ya Lalu pasangan ini Juga menkonfirmasi Dia tuh sempet Pengen memiliki Ngomongan Dia sempet memiliki Bayi Bahkan mereka Itu melakukan Perawatan yang namanya Ivy Hah? Kalau gak salah Supaya cepet-cepet Pengen Baby Pada 5 tahun Yang lalu Jadi Pada saat itu Usianya si Miss Oak Itu sekitar 65 tahun Dan suaminya itu Usianya sekitar 29 tahunan Guys Dan Ini anehnya ya Miss Oak ini Mengklaim bahwa Dia tuh masih Menstruasi Pada saat usianya 60 Kayak Gue gak percaya Usia 60 Masih menstruasi ya guys Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah Lalu Pasangan ini juga Mengatakan Bahwa mereka ini Sudah berpacaran Sejak 8 tahun Yang lalu Which is Ya harus ada Bukti Yang menunjukkan Lo emang pacaran Udah 8 tahun Gitu kan Nah mestinya Kalau yang namanya Orang udah pacaran 8 tahun At least Ada Satu kali aja Foto mereka Pada waktu Awal pacaran Atau awal ketemu Gitu loh Tapi masalahnya tuh Gak ada coy Ini tuh Yang bikin Netizen bertanya-tanya Ya Mustahil sih Lo gak punya foto Satu pun Padahal lo udah 8 tahun Lalu satu-satunya foto Yang mereka tunjukkan itu Adalah foto yang memang Udah ada di internet Itu cuma ada Tiga foto aja sih Dan mereka Mengaku Kalau Ya itu foto jadul kok Itu foto lama kok Tapi karena kita semua Jeli Dan netizen itu jeli Itu terlihat Kalau kue Yang ada di foto itu Itu tuh kue Buatan tahun 2020 Jadi sudah dipastikan Foto itu Baru Jadi lo gak usah Ngadi-ngadi Percuma Netizen udah pinter Jadi ya jelas banget Ini aneh ya guys Dan netizen tuh juga Komen ya Banyak Banyak banget komen Dari netizen Tentang pasangan ini Ya kalau misalkan Mereka pasangan Kenapa mereka terlihat Sangat-sangat amat pendiem ya Bukan Sosok pasangan yang Romantis Yang ketawa ketiwi Yang saling senggol Sana sini Enggak Kayak bener-bener Pendiem gitu loh Ini pasangan Atau lo lagi Uas gitu Diam-diaman gitu Seperti kata papata Semakin tinggi pohon Semakin kencang Angin yang menerpanya Nah semakin Hubungannya ini disorot Maka banyak tuduhan-tuduhan Yang masuk nih Kehubungan mereka Ada yang Mengatakan enggak-enggak Lalu ada Dan salah satu komentar netizen Yang ditinggalkan Di Youtube mereka itu Yang mengatakan bahwa Miss Oak ini Mantan kriminal Cuy ternyata Karena Katanya Miss Oak ini adalah Yang menjalankan Kedai kopi tabang Dimana tempat mereka bertemu itu Beberapa tahun yang lalu Dan kalau kalian tahu Ternyata Kopi tabang ini Bukanlah sebarang Kedai kopi Melainkan artinya Tiket tabang Artinya ada Pintu rahasia Menuju ke sana Ya semacam Kopi dewasa Lalu bisa Main Ya gitulah Ngerti kan pikiran gue Menurut kesaksian Pekerja di sana Mereka mengatakan Bahwa Miss Oak ini Tidak pernah Membayar mereka Atau Mendapatkan upah Yang seharusnya Mereka terima Nah justru Miss Oak ini Malah utang ke salah satu Pekerja di sana Sebanyak 700 dolar Itu kayak berapa ya 10 jutaan mungkin Dan Miss Oak Tidak pernah membayar Utang-utangnya Sehingga Dia melarikan diri Dan menjadi Carian polisi Sampai sekarang Dan mereka terkejut Karena melihat Miss Oak sekarang Di Youtube Menjadi seperti ini Tentu Miss Oak yang Mendengarkan rumor ini Langsung menyangkalnya Dan dia bilang Ya memang Kalau aku tuh Bekerja di tabang kopi itu Dia hanya bekerja saja Cuma dia tuh Tidak tahu Apa yang sebenarnya Terjadi di tempat itu Dan Miss Oak ini Menyalahkan Mantan pacarnya Yang telah Menyubarkan rumor-rumor Yang tidak benar Tentang dia Dan kalian tahu Benar saja dong Kru dokumenter filmnya itu Mencari tahu nih Mantannya Miss Oak ini Dia akhirnya ketemu Dan pengakuannya tuh Berbanding terbalik Sama apa yang dikatakan Miss Oak Tapi Kalian harus tahu Mantannya ini juga Terpaut usia 22 tahun Lebih muda Jadi kayaknya memang Miss Oak ini Memang suka Yang lebih muda ya Lebih suka berondong Gitu Mohon maaf Terus mantannya ini Mengatakan bahwa Dia memang bertemu Di tabang kopi Sama Miss Oak Tiba-tiba terus Dia jatuh cinta Hingga akhirnya Miss Oak ini Mengalami masa-masa Kesulitan Sampai dia Melarikan diri Dari kopi Tabang yang ilegal Itu katanya Dan akhirnya Justru Miss Oak lah Yang numpang hidup Sama mantan boyfriendnya Gitu kan Ya kayak benalu gitu guys Terus mantan pacarnya tuh Kayak ngebiayain Miss Oak Terus menampung Biaya hidupnya Ya berasa ngebiayain Nenek sendiri gak sih Kayak gitu Nah parahnya Miss Oak ini sempat utang sana-sini Atas nama mantan pacarnya sendiri Dan sampai sekarang gak dibayar Dan entah ini Miss Oak masih inget Atau kagak ya Akhirnya semua ini terbongkar Ternyata Miss Oak sama suaminya Yang tadi itu Itu tuh belum sah Belum menikah secara resmi Karena yang pertama Mereka secara ekonomi tuh Mengalami kesulitan Makanya dia tidak bisa Mempersiapkan upacara pernikahan Yang bener dan yang Kayak yang mewah gitu loh ya Pokoknya gak punya duit lah Yang kedua Pihak keluarga dari si cowok ini Kayak menentang Menolak Keras Lo nikah sama nenek-nenek Yang usianya 70 tahun Kayak menolak Ya kalian tau ternyata Miss Oak kan Gak punya harta kan Ya gimana orang tuanya setuju Mending kalau Dia Miss Oak Itu punya duit yang banyak Mungkin kayak bisa dipikirin lah ya Cuma masalahnya Kismin gitu Jadi ya Apa yang diarepin gitu loh ya Kasian Masih muda kan cowoknya Bisa aja nyari yang Sepelantaran gitu guys Oke guys Jadi segitu aja Tentang cerita kita kali ini So kalau kalian ada Ide, saran, kritik Atau masukan Untuk video aku berikutnya Comment di bawah Karena aku butuh banget Ide kalian Dan thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye